Intro Pelajar SMP dan SMK Muhammadiyah I divaksin Guna mempersiapkan pelajaran tatap muka, SMP Muhammadiyah I dan SMK Muhammadiyah I Semarang melaksanakan program vaksinasi pelajar kepada kurang lebih 600 siswanya. Berkerja sama dengan pemerintah Kota Semarang dan Majelis Dikdasmen Kota Semarang serta wilayah Jawa Tengah. Dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka, SMP Muhammadiyah I dan SMK Muhammadiyah I Semarang melaksanakan program vaksinasi pelajar untuk 600 siswanya. Berkerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pelaksanaan vaksinasi dibantu oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Manyaran dan Puskesmas Karangdoro didampingi oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah agar program vaksinasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerumunan. Insya Allah seluruh anak hari ini mendapatkan vaksin Sinovac untuk tahap 1. Mudah-mudahan dengan divaksin ini, kegiatan PTM, pembelajaran tatap muka, yang insya Allah SMP sudah mulai dilaksanakan Senin kemarin, dan SMK insya Allah hari Senin minggu depan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, anak-anak tetap sehat, gurunya tetap sehat, dan mereka tetap mendapatkan hak-hak belajarnya. Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah, Dr. Iwan Dunaidi menyampaikan bahwa pelajar SMP dan SMK Muhammadiyah sudah melakukan vaksinasi yang dilesenggalkan oleh sekolah masing-masing, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Majelis Dikdasmen tingkat kota dan wilayah. Setelah vaksin ini, mudah-mudahan semua masyarakat merasa aman dan nyaman, anak-anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka. Ini di SMP sudah mulai pembelajaran tatap muka, dan di SMK insya Allah nanti tanggal 6 juga mulai tatap muka secara bertahap 50% maksimal. Bagi kita semuanya di sini, di kampus SMP dan SMK Muhammadiyah 1 Semarang, di Jalan Indra Barsa 37, pada pagi hari ini, kita melaksanakan program untuk mempersiapkan pertemuan tatap muka di sekolahan, itu dengan adanya vaksinasi bagi para pelajar, yang totalnya kita ada kurang lebih 600 siswa, yang akan divaksin pada hari ini, dipersiapkan sepenuhnya berkat dari kerjasama yang luar biasa. Dan kami mengucapkan apresiasi tertinggi kami kepada Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendra Prihadi, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan juga Dinas Kesehatan Kota Semarang, atas peran aktifnya untuk bisa memberikan vaksinasi kepada siswa-siswi kita, sehingga nanti kita bisa mempersiapkan sesepatnya, sesegera mungkin persekolahan bisa kembali beraktifitas normal, new normal, melaksanakan pertemuan tatap muka, dan tercipta bonding yang cukup bagus antara sekolah dengan siswa-siswi kami semuanya. Sementara itu, pimpinan Majelis Dikdasman Kota Semarang, yang juga Dewan Pendidikan Kota Semarang, Sutarto, merasa senang dan bangga atas berjalannya program tersebut. Nama saya Tingjaki Nurhanjir Swijaya dari kelas 10 animasi 1. Saya mendapat pendangan vaksin. Semoga habis vaksin ini, bisa pembajarin tatap muka kembali. Pesan untuk teman-teman yang belum vaksin, agar vaksin terbuka dulu agar tubuhnya terjabat agar bisa kembali tatap muka sekolah. Salah satu siswa SMK Muhammadiyah I Semarang, Zaki Wijaya, berharap dengan adanya program vaksinasi ini, dapat segera mungkin dilakukan pembelajaran tatap muka kembali. Program vaksinasi pelajar ini dilaksanakan sebagai upaya penjagaan COVID-19, serta mempersiapkan pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah. Isna Tarawiyati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.